Tim Puma Satreskrim Polresta Mataram berhasil menangkap seorang pelaku pembobolan kantor pemerintahan. Pelaku melancarkan aksinya sebelum dipecat dari salah satu instansi di kota Mataram dan berhasil meraup untung sampai dengan 60 juta rupiah nih bro. Nyari duit gini banget ya, akhirnya gimana? Lu diterkam kan sama Tim Puma? Ini dia aksinya. Dapatkan hasil lidik pelaku pembobolan kantor pemerintahan di kota Mataram adalah mantan orang dalam. Tim Puma Polresta Mataram langsung bergerak tangkap pelaku. Tersangka berinisial AM ini langsung dicobok Tim Puma saat berada di pinggir jalan di sebuah perkampungan di daerah Apenan, kota Mataram. Tidak tahu rumahnya? Tidak tahu saya rumahnya. Tidak tahu saya rumahnya. Tidak tahu ketemu di mana? Di Anu aja, di telepon. Tidak ketemukan di sini. Bawah, cepat. Bawah, cepat, bawah sini. Tidak tahu, bapak yang cek bawa sini. Bawah, hape-nya bawa sini. Anu? Polisi yang pegang, ya. Berapa hape-nya, bapaknya? Saya satu, istilahnya. Halo? Anu, guys? Di mana ini? Iya, pak. Di mana ini? Di kontor ini, pak. Oh, di kontor. Iya, pak. Di kontor di mana, guys? Di ini, Lebah Api, pak. Terung Tawah. Terung Tawah, Lebah Api, ya. Gimana, pak? Saya mau ke sana, sih, sekarang ini. Oh. Ada bareng? Ada bareng, pak? Iya. Bukan ke sini, sih. Hah? Mana? Oh, 02. Ini sekali yang mau jalan, ada saya lewat. Oh, iya, pak. Atau igas yang ke rumah? Itu bawa barangnya itu, pak? Ada, sini. Itu bawa barangnya? Di rumah, di rumah. Konter ini, pak. Oh, lagi jaga konter? Iya. Iya, dah, ke sana, guys. Saya lewat ini, pak. Di mana ini? Di selatannya, anu kok? Lapangan Karanggenteng. Selatan Karanggenteng. Lapangan Karanggenteng. Iya, lapangan itu. Iya. Iya, ya, guys. Iya, pasti yang mana. Di mana? Ya, kiri. Setelah diamankan, tersangka dibawa ke beberapa rumah penadah barang curian. Sesuai identitas yang telah diketahui petugas, sebelumnya di mana tersangka jual dan gadaikan hasil curiannya. Setelah penadah diamankan, tipu memelakukan introgasi singkat dan memancing pelaku penadah lainnya. Informasi didapat, petugas akhirnya mengetahui keberadaan puluhan barang elektronik yang sudah laku terjual dari satu konter ke konter lainnya. Penelusuran barang bukti hasil pencurian dilanjutkan ke hari berikutnya, dikarenakan jumlah barang curian cukup banyak. Berdasarkan keterangan pelaku pencurian dan penadah, polisi akhirnya mendapatkan barang bukti berpakuitansi yang digadaikan dan sejumlah handphone. Beberapa di antara barang elektronik hasil curiannya diakui penadah telah laku terjual melalui online ketangan pembeli yang tidak berdomisili di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pelaku pencurian di lokasi kantor pemerintahan dan penadah kemudian diamankan ke Poresta Mataram. Dipimpin langsung oleh Kasa Treskrim Poresta Mataram, Kopul Kadek Adibudi Astawan. Tim Pumasa Treskrim Poresta Mataram menggelar prarekonstruksi kejadian saat tersangka melakukan aksinya di kompleks kantor wali kota Mataram. Dari prarekonstruksi tersangka terkonfirmasi telah menjalankan aksinya lebih dari 16 kali, sebelum dipecat sebagai cleaning service di kantor Bapeda NTB. Terungkapnya kasus pencurian yang terjadi di Bapeda, itu berkat kegiatan penyelidikan yang maksimal dari Tim Puma Poresta Mataram. Sehingga diperoleh profil pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga diamankan yang berinisial A, berikut juga temannya yang masih kita DPO-kan, berikut juga beberapa penanda yang juga diamankan di Satel Eskrim Poresta Mataram. Dari kegiatan proses interograsi yang bersangkutan mengaku sudah melakukan hal tersebut lebih dari 16 kali. Karena pelaku tahu apa yang akan diambil, karena jumlahnya besar, sehingga membutuhkan teman ataupun kawan dan pelaku pun juga sudah menyiapkan gergaji ataupun karung untuk membawa barang-barang tersebut. Kemudian beberapa kali mengambil handphone, laptop, uang, ataupun perhiasan yang ada di gedung tersebut. Dan kegiatan tersebut dilakukan pada saat malam hari. Namun dalam range setelah setengah tahun sudah biasa ngambil-ngambil handphone, ngambil laptop, uang, ataupun perhiasan. Kerugian lebih dari 60 juta untuk pelaku dari kegiatan tersebut memang sudah menerima keuntungan sebesar 11 jutaan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengajak salah seorang temannya yang saat ini masih bulot. Berbagai barang-barang yang diambil oleh tersangka, dari alat tulis, barang elektronik hingga uang tunai dengan total kerugian akibat pencurian tersebut, berkirakan mencapai lebih dari 60 juta rupiah. Jangan kemana-mana broin sis, abis ini ada tim opsional saat narkoba Polres Bima Kota yang berhasil menangkap seorang pengedar saat sedang bertransaksi dengan seorang pelajar. Pandengin terus, Jatarnas! Terima kasih telah menonton!